assalamualaikum sahabat otomati bertemu lagi di bengkel kami bengkel Samsul di Riau ini sekarang ini kami lagi menangani nih si merah mobil Dina ini udah dibongkar tadi dengan apa mobilnya Bang remnya lengket ini remnya lengket lagi jadi ini udah udah selesai sudah dipasang lagi ya hanya ganti apa silunya aja karet-karet atau apa karet remnya ada karet remnya mana karet remnya ini diganti ya ada apa tinggi sejarahnya jadi-jari lengket ya enggak balik panas jadi karena panas gomboknya berserah jadi ya terasak dia jadinya supirnya takut kena berasak-berasak semua jadi di servis-servis setelah itu kita buka udah kita bersihin ini udah kita pasang jadi tinggal mau masang apanya rodanya nanti roda itu ini laharnya ada juga yang pernah laharnya lagi ini laharnya lagi kita cari lahar luarnya ada sompel ngapa laharnya udah agak caput dia sompel jadi ini apa aja yang diganti ini banyak sebetulnya yang di mode service remnya ya ada juga laharnya sama Master kopleng Master koplengnya juga bocor ini Master kopleng ninja dia baliknya lambat ya jadi sekarang mau nyentak giginya jadi nanti ini yang baru ini nanti kita ganti ini dibuka dulu Master kopleng iya Master kopleng atas Master kopleng atas jadi yang itu udah bocor dia jadi waktu ninja ini nggak balik lagi dia lengket jadi harus dikari pakai kaki baru balik dia itu lagi jalan dia bahayanya masuk gigi nggak mau keras jadi kena ini mobilnya mobil apa mobil kebersihan kadang matugang dia payah jadi yang mau bisa nabrak jadi ini kita buka dulu yang lamanya baru kita ganti yang baru nanti jadi belum dibuka lagi yang lama jadi untuk harganya berapa ini harganya sekitar 200-an 200-an pemakaiannya berapa lama gitu tanya tergantung supirnya juga kalau sering main kopling dia sering habis itu kalau kalau bahwa namanya baru 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 bingung semuanya kayak gini pakai aja lah timpah tadi sebenarnya seperti ini bentuk master kopling master kopling atas mobil Dina semua atau semua mobil beda-beda untuk mobil Dina Oh nah ini mobil Dina jadi ini mobil kebersihan tangganan sini juga siapa ini kau tadi si ken gimana sih Oh kenal garip si kendo si kendo malam jadi kalau master apa master kopling atas kopling atasnya udah bocor kalau rusak apa tanda-tanda berbalansi cirinya master kopling masuk gigi payah jadi pedalnya enggak balik dia jadi bahayanya masuk giginya payah apalagi kalau jalan-jalan kang kecil bahaya nabrak-nabrak harus kita ganti jadi yang paling melonjol kali masuk gigi yang payah jadi itu tandanya kalau udah rusak nih master kopling atau ciri yang lainnya jadi yang lainnya bocor minyaknya karetnya udah mulai apa udah mulai tipis di merembes dia jadi lama-lama masuk gigi payah juga di bawah karena cering bocor-bocor tuh yang bawah juga kayak gitu di bawah tuh ada juga yang bawah masih aman masih bersih yang mana yang ini bawah masih kering masih bagus Oh jadi kayak itu bentuknya udah dipasang ya jadi ini di sebelah sana di sebelah bawah yang tadi sebelah atas kalau atas dimana posisi ya di dalam kabin Oh di dalam kabin di dalam kabin jadi ini kita tunjukkan dimana posisinya dia ada di dalam kabin nah yang atas ini posisinya di pedal ini sebelah kaki kiri ini ya posisinya memang enggak sempit nah nanti ini kita buka dulu yang lama ini baru kita pasang yang baru kita buka dulu ya Nah itu saja informasi yang dapat kami sampaikan dari bengkel Samsung yang ada di Riau semoga berempat ya teman-teman semua Hai terima kasih terima kasih